berikut ini adalah alat-alat yang dibutuhkan alat yang dibutuhkan untuk praktikum ini yang pertama adalah selang NGT yang dibutuhkan adalah handgun setelah itu adalah handuk yang digunakan untuk agar pasien tidak ketumpahan cairan di bagian badan kemudian perlak kemudian bengkok setelah itu yang kita gunakan adalah gel atau lubrikan yang digunakan untuk mempermudah dalam pemasangan NGT nya jangan lupa sepuit kemudian gunting kemudian stetoskop kemudian sepatel kemudian sepatel lidah stetoskop air steril atau NS jangan lupa tisu juga yang pertama yang perlu anda jelaskan dalam pemasangan NGT itu adalah anda jelaskan kepada pasien mohon maaf bapak izin saya peralui rasati akan melakukan tindakan pemasangan NGT yaitu pemasangan celang melewati hidung bapak satu fungsinya itu untuk menyalurkan makanan kedua melakukan gastrik bapak untuk mengambil cairan yang ada di lambung seperti itu tindakan ini akan menjadikan rasa tidak nyaman jadinya entah pada saat melakukan tindakan bapaknya bisa juga sambil menelan seperti itu mohon kerjasamanya bapak agar tindakan ini bisa cepat selesai insyaallah dilakukan sebanyak dengan waktu lima atau sepuluh menit kali ini pakai sarung tangan sebelum anda pakai sarung tangan pastikan anda cuci tangan terlebih dahulu setelah anda pakai sarung tangan yang anda lakukan selanjutnya adalah membersihkan di hidungnya menggunakan kapas bersih dengan ANS atau akobidesteri ambil lagi yang selanjutnya adalah mengukur panjang selan NKT dimana diukur di processus periodius diukur disini sampai ke hidung setelah sampai ke hidung diukur sampai di ujung telinga kemudian dilihat panjangnya berapa oke ngasih gel berikan gel oke taruh disini secukupnya saja ambil yang selang NKT nya kita ambil kita ambil kita lumuri di bagian atasnya secukupnya saja jangan terlalu banyak ingat tadi ditandai kedalamannya berapa tadi kedalamannya 45 kemudian apa yang kita lakukan memasukkan selang NKT di hidung pasien Bapak Ibu mohon pada saat ini masuk rasanya tidak enak Ibu sambil menelan pada saat ini masuk kita masuk sambil melihat tadi kedalamannya sampai berapa tadi kedalamannya sampai 45 ini dimasukkan 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 terus 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 sampai 45 oke ini pas 45 selanjutnya adalah mengambil udara sebanyak 10 mili saja untuk untuk mengecek bahwa ini masuk ke gastar atau tidak oke dengan cara ini dimasukkan di lubang sini sambil di dengang kar dengarkan di daerah gastar di daerah abdomen kalau kalau ini sudah benar posisinya pada waktu kita melakukan pemasukan udara akan terdengar suara oke itu tandanya jika posisinya sudah benar apa yang anda lakukan difiksasi ditutup dulu bisa pakai klem tindakan selanjutnya adalah memfiksasi bagian NGT pada saat sudah kita pastikan bahwa selang NGT tadi sudah benar-benar masuk di gastar dengan cara kita tadi memasukkan udara dengan menggunakan stis tutup kita dengarkan di daerah abdomen oke kita fiksasi seperti ini oke setelah anda memastikan memasang fiksasi di daerah hidung pasien atau PEN apa yang anda lakukan evaluasi apakah ini posisinya benar atau tidak anda catat terkait tindakan ini jangan lupa anda bilang ke pasien bapak ibu tindakannya terkait pemasangan NGT sudah selesai terima kasih atas kerjasamanya kalau entah dalam proses perawatan membutuhkan sesuatu terkait tindakan keperawatan bisa menghubungi saya perawat guru seperti itu terima kasih saya mohon pamit setelah itu tindakannya adalah rapikan alat 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 alat